Status PPKM level 4 masih belum lepas dari kota Tarakan. Meski hasil tracing, angka kematian dan rawat inap pasien COVID-19 menurun drastis dibanding Agustus 2021 lalu. Namun kali ini, perpanjangan PPKM level 4 diberlakukan karena capaian vaksinasi yang belum mencapai standar nasional. Jurubicara Satuan Tugas COVID-19 Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriyarti mengatakan bahwa sejak awal vaksinasi di deroping dari pusat, kota Tarakan hanya mendapatkan alokasi vaksin yang sedikit sehingga terbatas untuk disalurkan ke masyarakat. Meski deroping vaksin dari pusat, belakangan ini dikatakan Devi cukup banyak, namun ia mengharapkan agar angka penyebaran COVID-19 tidak mengalami peningkatan, sehingga hal ini juga akan berdampak pada perpanjangan PPKM level 4 di Tarakan nantinya. Untuk diketahui, cakupan vaksinasi di kota Tarakan, dosis 1 telah mencapai 32 persen, sedangkan dosis 2 baru menyentuh angka 15 persen. Untuk mendapatkan posisi PPKM level 3, Tarakan harus mencapai minimal cakupan vaksin 40 persen. Pelaksanaan vaksinasi ini dikatakan Devi dilaksanakan di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, KKP, dan TNI Polri yang siap melayani masyarakat. Untuk itu dalam hal ini, Devi menginginkan keaktifan masyarakat untuk mendapatkan vaksin, sebab selama ini kesulitan pihak puskesmas ialah adanya sejumlah masyarakat yang sudah terdata namun tidak datang saat pelaksanaan vaksinasi. Sudah bulan September ini, akhir, baru kita dapat banyak. Nah, itu baru kita kejar, tapi kan tidak kejar. Nah, jadi ya memang kita seharusnya jangan sampai maksudnya vaksinasi yang sudah naik, maksudnya vaksinasi yang sudah naik lagi, jadi naik, nanti tidak terungguh levelnya, kan? Yedidah Pak Kondo melaporkan.